Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur Cerita terpaksa membaikkan muda antepi Namun sebelum Mimin melanjutkan Mimin mau tanya dulu guys Untuk sekedar menyambung halusiratulahmi kita semua Sebagai pencinta sinetron terpaksa menikmati muda Kalian berasal dari tempat mana aja Tolong jawab pada kolom komen ya Biar Mimin bisa tahu Di episode kali ini akan semakin seru Menegangkan serta menarik untuk kita saksikan Dimana rupanya penyesalan itu selalu datang terlambat Apabila kemarahan telah melanda Semua akan dibutakan seperti Tuhan Abimana ini Akhirnya Tuhan Abimana pun mengadari kesalahannya yang telah menurut Dinanti yang telah merusak kukisan di tamar rahasianya Padahal memang benar itu bukanlah perbuatan dinanti Tuhan muda milap yang sampai mengusir Dinanti dari rumahnya Dan setelah kepergian Dinanti Rupanya Tuhan muda ini merasa kesepian Dan ia pun kebingungan apabila ia memakai pakaian Yang biasanya selalu disiapkan oleh Dinanti Ia tidak bisa memakainya dengan benar Apalagi saat ini David pun telah mendapatkan bukti Walau yang telah merusak lukisan itu bukanlah Dinanti Karena David mencari sidik jari yang ada pada karter yang dipakai untuk merusak lukisan itu David memberitahukan ini kepada Tuhan Abimana Abimana pun menyesal karena ia telah menundur Dinanti Akhirnya David disuri oleh Tuhan Abimana untuk mencari Dinanti Dan David pun mendapatkan sinyal dari HP Dinanti Alamat dimana tempat Dinanti tinggal Yang pada awalnya David mengajak Dinanti untuk pulang rumah ketika David menyusul Dinanti Namun saat ini hati Dinanti sedang hancur Dia tidak dapat menerima permintaan David untuk kembali ke rumah Tuhan Abimana Karena hatinya terlalu sakit dengan tuduhan Abimana Dan perkataan-perkataan Abimana yang tidak mengenakan hatinya Setelah David gagal mengajak Dinanti untuk pulang Akhirnya Abimana pun mengajak Dinanti Namun Dinanti saat ini belum bisa diajak pulang oleh Tuhan Abi Ataupun David Dia masih bersikeras untuk tinggal di rumah ayahnya Akhirnya David kembali ke rumah Ayahnya Dinanti untuk menyusul Dinanti agar mau diajak pulang Tapi kali ini Dinanti sedang bersama Om Herman ayahnya Orheman yang pada awalnya memang sudah kesal kepada Tuhan Muda Abi Yang telah memperlakukan anaknya semena-mana dan mengusulkan kepada Dinanti Agar Dinanti bercerai saja dari animana Saat Tuhan Muda Abi ingin menjemput Dinanti Ayahnya Dinanti atau Om Ormi langsung marah kepada Tuhan Muda Abi mana yang mengatakan kepada Abi mana Mau apa Abi mana ke rumahnya Tapi Abi mana mengatakan kalau ia ingin menyusul Dinanti dan Mas nyesali segala perbuatannya terhadap Dinanti Sementara itu di scene yang berbeda juga diceritakan ternyata setelah kejar-kejaran dengan polisi yang begitu cukup lama Si nenek sihir Marisa ini akhirnya tertangkap juga oleh polisi Dinanti yang mengetahui ibunya sudah ditangkap oleh polisi akhirnya mendatangi ibunya ini geruk Kantor polisi meski ia tahu kalau ibu tirinya ini sangatlah jahat dan telah membunuh ibunya Tapi Dinanti yang lembut hatinya ini tetap saja membesuk ibu tirinya itu Akan tetapi yang namanya juga si nenek sihir ini ia malah marah-marah kepada Dinanti Dia tidak suka didatangi oleh Dinanti karena Ulah Dinanti lah ia bisa masuk penjara Oh guys jahat bener ya nenek sihir ini Padahal memang benar ia telah membunuh ibunya Dinanti Dan ia tidak terima bila dirinya ditangkap oleh polisi Padahal ia sudah merebut suami ibunya Dinanti dan dengan tega telah membunuh ibunya Dinanti Namun Dinanti yang lembut ini hanya mengatakan kepada ibunya Kalau ia hanya ingin ibunya ini segera sadar Tapi yang namanya nenek sihir ini ia tambah marah kepada Dinanti Akhirnya Dinanti yang tidak mau berdebat begitu lama dengan ibunya Meninggalkan ibunya ini dari kantor polisi itu Sementara itu Amanda merasa sangat kesal sekali Karena usahanya untuk merebut hati Tuan Abimana telah gagal Ia menangis dan kesal karena Tuan Abimana lebih memilih Dinanti daripada dirinya Padahal ia sudah berharap sangat keras kalau Abimana ini bisa kembali kepadanya Namun ternyata semua usahanya ini sia-sia saja Sehingga pun ia menangis kesal sekali kepada Abimana yang tidak dapat menerima dirinya kembali Dan di scene ini juga akan diceritakan kalau Oma Rima ini mendatangi Dinanti dan membujuk Dinanti Agar Dinanti mau menerima Tuan Abimana kembali Ia mengatakan kepada Akinanti kalau sebenarnya Abimana itu sudah suka kepadanya dan mencintainya Namun sifat Tuan Abimana yang kemarahlah yang membuat Dinanti tidak dapat mengerti Kalau sebenarnya Abimana ini mencintai Dinanti Oma mengatakan kepada Dinanti agar Dinanti sabar menghadapi sifatnya Tuan Abimana ini Karena ia tidak mau kalau Dinanti sampai berpisah dengan Tuan Abimana Oma sangat menyayangi Dinanti ini seperti cucunya sendiri Karena Oma melihat kelembutan hati Dinanti yang ditunjukkannya setiap hari Nah guys, imin kira sampai disini dulu Apabila ada kekurangan, imin mohon maaf Imin akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh